Ini jadi pidato jemuli jadi terasa spesial atau justru biasa aja nih Bang Le? Ya, itu tergantung orang melihat ya. Kalau Anda menanyakan saya, ya saya mengatakan bahkan saya nggak begitu tertarik dengan pidato itu gitu. Karena menurut saya itu tidak ada yang pidato yang memberi inspirasi, memberi apa namanya itu ya, perspektif gitu. Beliau ini kan membacakan soal deretan keberhasilan yang beliau lakukan lah. Ya tentu karena ini lebih banyak aspeknya ekonomi, saya kurang mengerti gitu. Tapi tidak berbicara pada aspek yang lain, yaitu aspek yang berhubungan dengan jiwa bangsa ini gitu. Nah, kalau yang berhubungan dengan ekonomi itu, ya saya kurang mengerti karena itu bukan bidang saya gitu ya. Sehingga kalau beliau mengatakan pengangguran berkurang, ya kemudian kita bisa stabil, angka pertumbuhnya 5 persen gitu ya, inflasinya bisa ditekan, macam-macam. Ya saya nggak terlalu paham lah kalau soal itu gitu. Nah, oleh karena itu ya, karena bicaranya banyak sekali, hampir boleh disebut semuanya berhubungan dengan ekonomi, ya saya nggak terlalu mengikutinya gitu ya, nggak terlalu berminat gitu. Nah, bahkan bagi saya yang lebih menarik itu sebetulnya pernyataan Mbak Puan ya, yang memberi isyarat penting tentang adanya ke, apa namanya itu ya, adanya semacam merosotan di dalam berdemorasi dengan istilah-istilah yang dipakai oleh Ibu Puan, misalnya negara bukanlah untuk orang per orang, tapi negara adalah untuk semua orang, dan seterusnya. Nah, jadi tanggapan terhadap pidato Pak Jokowi itu sejujurnya karena lebih banyak mengemukakan aspek yang berhubungan dengan ekonomi gitu, ya saya nggak terlalu meminatinya gitu, kalau saya gitu. Mari, Pak Jokowi juga kan memamerkan capaian perkembangan hukum nih di Indonesia. Dia bahkan merinci bahwa dia merevisi 1.200 pasal dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga menarik nih Bang Rai. Mungkin juga Bang Rai masih ingat bagaimana mahasiswa datang ke DPR untuk mendemo itu. Kira-kira pantaskah Jokowi memamerkan itu capaian di bidang hukum? Ya, jelas itu bermasalah gitu. Pertama, kan seperti kita ketahui bersama, proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi unsur ketentuan seperti atur di dalam Undang-Undang. Bagaimana tata-tata membuat aturan. Kan akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, yang kedua adalah, subtansi dari Undang-Undang ini juga ya bermasalah sekali. Terkait dengan, tentu kita baca banyak sekali protes dari kelompok buruh khususnya ya, yang berhubungan dengan, apa namanya ini, Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Termasuk menurut saya, semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sentralisasi kekuasaan di tangan pusat gitu. Yang mengabaikan hak-hak ya, daerah untuk mengelola sendiri ya, pola ekonomi yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh gitu. Karena semua macam isin yang berhubungan dengan eksplorasi sumber daya alam, sekarang diserahkan semuanya ke pusat. Maka seperti sekarang misalnya ya, pusat membagi-bagi jatah ya, ormas-ormas tertentu untuk mendapatkan izin eksplorasi gitu. Padahal tanahnya adalah tanah daerah sebetulnya gitu. Nah, ini semua bisa terjadi akibatnya kemudian daerahnya bisa menjadi, apa namanya itu ya, menjadi semacam pemadam kebakaran. Kalau nanti terjadi sesuatu yang berhubungan dengan, katakanlah misalnya, bukan kemerosotan ya, tapi ya bencana alam dan seterusnya itu, termasuk kerusakan lingkungan hidup dan seterusnya itu, yang kena terlebih dahulu itu adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Nah, jadi bagi Jokowi mungkin itu keberhasilan, tapi bagi saya justru itu mengembalikan kita kembali kepada sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Yang pada akhirnya, ya, sentralisme kekuasaan pusat itu ditopang oleh kepala para pemilik modal, itu yang mengakibatkan terjadinya, ya, apa yang kita sering sebut sebagai oligarki itu, yang memang makin hari makin memuatkan. Misalnya, apa namanya itu ya, makin kentalnya praktek, apa namanya, borong partai di dalam pelaksanaan pilkada. Ya jelas, praktek borong pilkada itu membutuhkan biaya besar, bahkan boleh jadi lebih besar dari kemungkinan terjadinya praktek politik uang gitu. Nah, dengan cara apa nanti si kandidat membayar semua, ya, partai-partai politik yang dibayar itu? Ya, salah satunya dengan cara-cara investasi yang memungkinkan pengusaha masuk, ya, dan dengan itu kemudian, ya, berbagi keuntungan dengan partai-partai politik yang ikut mendukungnya dan seterusnya, gitu. Nah, itu yang kita alami, gitu. Itu satu hal. Hal yang lain, kalau disebut dengan, jangan terfokus pada soal undang-undangnya, gitu, tapi terfokuslah pada kualitas subtansi dari undang-undangnya. Karena kita bisa banyak buat undang-undang dan aturan, apalagi di tangan Pak Presiden Jokowi, ya, aturan bisa dibuat dua bulan, tiga bulan, undang-undang omnibus lo, yang sedemikian tebal, bisa dibuat dalam enam bulan, gitu, ya. Ya, mestinya kita berbicara bukan banyaknya, tapi kualitas dari undang-undang itu sendiri seperti apa, gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kait dengan peningkatan hukum, mestinya yang perlu diseroti oleh Pak Jokowi itu adalah makin melemahnya, ya, situasi kita dalam konteks menghadapi tindak pidana korupsi. Indek, ya, seperti kita ketahui sekarang, kan, indek, apa namanya, pemeringkat kita di dalam hal pemberantasan korupsi, tahun demi tahun di era Pak Jokowi ini makin menurun. Bahkan sekarang merosot, ya, hampir ke 15 tahun yang lalu pemeringkat kita itu turun, dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Nah, itu juga mengindikasikan kepada kita bahwa praktek, ya, apa, bukan praktek, ya, penanganan hukum di eranya Pak Jokowi ini, ya, jauh dari harapan. Apakah itu terkait dengan penegakan keadilan, apa itu terkait dengan pembuatan regulasi, apa itu terkait dengan pemberantasan korupsi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Dan artinya memang itu tidak perlu dipamerkan, ya, kalau menurut Bang Re, ya, capaian terkait kuantitas, terutama kuantitas yang sampai 1200 pasal itu. Ya, ya, silakan aja Pak Jokowi memamerkannya, bahwa ini ada berhasil, tetapi kan kita nggak berbicara soal kuantitas, gitu. Apalagi kuantitasnya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dibuat dengan cara yang melanggar aturan, gitu, loh, Pak. Ya, ya, bahkan melanggar aturan, ya. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, itu melanggar tata cara pembuatan aturan, pembuatan aturan Undang-Undang, kan. Tata cara membuat, ya, peraturan, ya, yang berkaitan dengan Undang-Undang, gitu. Kan sudah dibuat, kan diminta oleh MK, diperbaiki tata caranya, gitu. Dan itu bukan kali pertama, kan. Ya, putusan MK juga mengindikasikan itu. Putusan terkait dengan suha, apa namanya itu, masa jabatan, oh, sorry ya, usia, kan mengakibatkan ketua MK akhirnya diputus bersalah oleh MK-MK, gitu. Putusan MK yang kemarin juga mengalami hal yang sama, dan sebagainya, gitu. Jadi, berbicara tentang kuantitas itu penting, tetapi kalau tidak disertai dengan berbicara dengan kualitas, tata cara pembuatan aturannya, itu bermasalah. Itu sama seperti ngerobos, gitu, loh, Pak. Ya kan, nggak penting, caranya, yang penting adanya, itu memang polanya Pak Jokowi. Polanya Pak Jokowi itu seperti mengabaikan bagi prosesnya, yang penting itu jujuan, gitu. Padahal proses itu dibuat, ya, untuk membuat mekanisme yang patut dan layak dan ajak, sehingga semuanya bisa diukur, itu satu, yang kedua, nggak menjadi bahan-bahan jakan, gitu. Nah, dan yang paling penting dari itu, proses itu dibuat dalam konteks, ya, melibatkan partisipasi publik. Nah, itulah yang kurang di eranya Pak Jokowi ini, gitu. Oke, mari kita coba lagi elaborasi pidato kenegaranya Jokowi. Salah satunya adalah dia melakukan atau mengucapkan permintaan maaf lagi, nih. Bahkan dihitung sampai tiga sampai empat kali, nih. Apa maksud, atau mungkin apa makna dari permintaan maaf yang dilakukan di pidato yang cukup serius dan cukup formal, gitu. Nah, Rai. Ya, itu permintaan maaf, bahasa basi. Ya, kenapa saya sebut permintaan maaf, bahasa basi? Karena pertama, kita nggak jalan. Kenapa? Ya, walaupun secara formal di depan pidato kenegaraan, gitu. Iya. Mau dimanapun permintaan maaf itu, ya, permintaan maaf, bahasa basi. Pertama, karena beliau tidak menjelaskan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh beliau dianggap patut untuk diminta maafkan. Beliau kan hanya mengatakan bagi mereka yang kecewa. Lah, persoalan bangsa kita yang carut-marut kayak begini, ini nggak bisa dilihat dari sekedar soal kecewa nggak kecewa. Gitu. Nepotisme yang meraja lelah itu bukan soal kecewa dan kecewa. Itu soal pembangunan peradaban Indonesia, gitu loh. Pembangunan, tadi misalnya penegakan hukum kita yang seperti sekarang semeraut, ya. MK buat aturan begini, MA buat keuntusan begitu, KPK seperti sekarang, ya. Partai-partai politik kita ricu sendiri, itu nggak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Gitu. Nah, itu bukan soal permintaan maaf, itu soal bagaimana membangunnya kembali. Musaya, gitu. Nah, yang kedua adalah permintaan maaf itu setidak karena sudah diungkapkan oleh Pak Jokowi sebelumnya, kita tidak lihat ada perubahan sikap dari beliau terkait dengan isu-isu yang kita sebutkan. Tetap ada jalan nepotisme politik seperti yang kita sebutkan, tuh. Bahkan mungkin lebih meraja lelah di Pilkara 2024 ini, gitu. Nah, makanya kan saya sudah mengatakan dari awal, permintaan maaf itu setidaknya dibuktikan oleh Pak Jokowi dalam sebuah tindakan, tidak hanya di lisan. Apa misalnya? Beliau mengatakan, saya melarang Keseng tuh terlibat dalam Pilkara. Saya melarang Bobi terlibat di dalam Pilkara. Tapi kalau mereka tetap maju, ya itu urusan mereka. Yang penting saya sudah larang, gitu. Misalnya begitu. Nah, kan kita tidak pernah mendengar Pak Jokowi melakukannya, gitu. Yang ada kemudian Ketua Umum Golkar mangkat, gitu. Yang mundur dari jabatannya, gitu. Itu pula yang kita dengar, gitu. Menambah carut-marut politik kita, gitu loh. Nah, maksud saya permintaan maaf itu harus disertai dua hal itu, gitu. Dan bagian-bagian yang dipermintaan maafkan itu, ya sebetulnya bukan, tidak terlalu berhubungan dengan maaf-maaf, karena itu berhubungan dengan bagaimana cara memperbaikinya, gitu. Nah, makanya saya mengatakan itu bahasa-bahasa sekedar untuk menaikkan citra beliau kembalilah supaya nanti oleh para pendukungnya beliau ini disebut reda hati, ya kan. Presiden yang mau meminta maaf, ya. Bla-bla-bla, gitu. Jadi, tujuannya sebetulnya bukan pada permintaan maafnya. Tujuannya itu pada upaya untuk menaikkan popularitas dan kesukaan publik lagi terhadap beliau supaya ada bahan cerita bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang lemak, presiden yang baik hati, yang, apa namanya, mau minta maaf, ya kan, rendah hati, ya, macam-macam. Seperti yang kita dengar kemarin, kan, para, para, apa nanya, para pensnya kan mengungkapkan hal yang seperti itu, gitu. Lalu, apa, apa yang kita alami setelah permintaan maaf itu enggak ada. Yang ada ya, Ketua Umum Golkar itu mundur, gitu kan. PKB dengan NU, ya begitu, gitu, gitu ya, misalnya, gitu ya. Lalu, terjadi, apa namanya itu, pengumpulan kekuasaan untuk calon, untuk paslon tertentu, gitu. Lalu, apa efek dari permintaan maaf itu yang enggak ada. Itu yang tersebut dari sebagai pasan maaf itu. Mari, dengan 11 menit, Jokowi pidato, dan sampai ada, kita hitung, hampir 2000 kata dia melakukan, memberikan pidato. Nah, kira-kira skor berapa nih, 1 sampai 10 menurut Bang Rai, atas pidato penegaraan Jokowi yang terakhir? Saya cuma bisa memilihnya 5. Kenapa? Karena menurut saya, bobot pidato Pak Jokowi itu berhubungan dengan ekonomi. Nah, padahal, ya itu satu hal lah. Kalau soal ekonomi ini, saya enggak bisa bantah, karena itu bukan wilayah saya, gitu ya. Dan, ya mungkin, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ada benarnya, saya kurang mengerti, gitu. Tapi, saya lebih konsen pada wilayah yang saya sebut sebagai ruhani bangsa ini. Apa ruhani bangsa itu? Ya itu tadi, penegakan hukum, demokrasi, anti-nepotisme, gitu, misalnya ya, transparansi, partisipasi publik, ya, mengubah mental masyarakat kita dari mental, apa namanya, tergantung menjadi mental yang lebih mandiri, gitu ya, pemberantasan korupsi, ya, perbaikan institusi kepolisian, kejaksaan. Ini semua ruhani dari bangsa ini, Ruhani dari, apa, apa namanya itu, bangsa negara kita, gitu. Nah, pidato Pak Jokowi itu saya timpang, karena hanya menyoroti pasal yang berhubungan dengan pembangunan fisik, sembari, hanya memberi sedikit perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan, apa namanya itu tadi, ruhani kebangsaan. Tapi saya nggak terlalu terkejut, karena memang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, corak yang paling dominan itu adalah, beliau, demi pembangunan fisik, bisa mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ruhani bangsa kita, gitu. Oke, Bang Ray, yang dibicarakan, atau mungkin yang jadi keprihatinan Bang Ray, justru ada di pidatonya Mbak Puan nih. Nah, sedikit tentang pidato Mbak Puan, apakah ini memang murni sikap PDMP, atau murni sikap Ketua DPR, melihat persoalan bangsa ini? Ya, dua-duanya menurut saya kurang bisa dipisahkan. Jadi, Puan, Ketua DPR, dan sekaligus dengan Ketua, apa, PD Perjuangan, yang sebetulnya sedang mengoposisi Pak Jokowi. Jadi, dengan pidato-pidato itu, di satu segi, beliau mengingatkan Pak Jokowi sebagai presiden, tentang misalnya pentingnya mengelola bangsa ini dalam budaya musyawarah, gitu ya, budaya memberi kesempatan kepada seluruh warga negara, ya, untuk berpartisipasi, jangan dinominasi dengan keluarga sendiri, misalnya begitu ya. Nah, itu bisa muncul dari pernyataan beliau sebagai orang PDI, tapi saat yang bersamaan, pidato itu memang perlu diungkapkan, karena itu fenomena yang kita alami saat ini, yang berimplikasi terhadap kerusakan demokrasi kita di masa yang akan datang. Jadi, itu pidato yang menurut saya, ya, apa, beliau sebagai ketua DPR, plus juga sebagai NGOTPDI Perjuangan yang berkebetulan berbeda politik sekarang dengan Pak Jokowi, kedua-duanya kena, gitu. Oke, mungkin closing statement untuk obrolan kita atau diskusi kita kali ini, Bang Reh. Ya, saya juga menyebutkan tadi, Pak, bahwa pidato ini pidato yang timpang, ya, karena hanya menyoroti aspek soal fisik bangsa kita tapi lupa menyoroti aspek yang berhubungan dengan jiwa bangsa kita, gitu. Jiwa bangsa itu seperti yang saya sebut tadi itu soal, ya, pembangunan, apa namanya, hukum, ya, pemberantasan korupsi, ya kan, perbaikan institusi-institusi di penekat, apa namanya, institusi-institusi penekat hukum kita, gitu, ya, anti-nepotisme, ya, apa namanya, dan sebagainya, dan sebagainya itu, gitu ya, nah, oleh karena itu menurut saya nilai terhadap pidato ini nggak lebih dari 5, karena nggak menyentuh sisi yang lain, yang menurut saya sama, pentingnya, dengan pembangunan fisik itu, gitu. Oke, terima kasih Bang Reh. Selamat-selamat. Selamat politik dan merekom ini, terima kasih. Apakah Pak Medkom juga setuju dengan merek rapor 5 untuk pidato-pidato-kenegaraan, kita serahkan ke teman-teman. Ini bukan nilai merah atau nilai ini, nggak, gitu. Saya mau ngetahkan, dia 5 bukan dalam rangka merah, dia 5 itu karena hanya menyoroti satu aspek dari mestinya dua aspek, gitu, di rumah saya. Oke, terima kasih Bang Reh. Sama-sama. Selamat politik. Salam sehat selalu. Sore, Bu. Selamat menikmati.